Breaking News, dua pengendara ninja akhirnya jadi tersangka. Kasus tabrak lari ibu muda di Curup, Bengkulu. Satelantas Polres Rejang Lebong, Bengkulu telah resmi menaikkan status kasus tabrak lari di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sukaraja, Kota Curup, dari penyelidikan ke penyidikan. Kasat lantas Polres Rejang Lebong, AKP, Radian Andi Pratomo mengatakan hari Rabu 20 April 2022 sudah dilakukan gelar perkara terkait kasus tabrak lari itu. Kedua pengendara ninja berinisial DA dan DE sudah kita tetapkan menjadi tersangka. Saat ini masih diamankan oleh pihak kita. Kata AKP, Radian Andi Pratomo saat diwancarai oleh Tribun Bengkulu.com di Gedung Satelantas, Polres Rejang Lebong, hari ini Jumat 22 April 2022. Randian menambahkan untuk pengendara ninja disangkakan Pasal 310 dan Pasal 312 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal tersebut menyebutkan Barang siapa tidak sengaja, tapi lalainya terlibat. Jadi pihak yang mengalami kecelakaan tentunya terlibat dari fakta di lapangan dan saksi menguatkan kedua pengendara ninja ini memang sengaja meninggalkan korban. Ujar AKP, Radian Andi Pratomo. Lebih lanjut, AKP, Radian mengatakan Dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ada ancaman pidananya. Ancaman pidana untuk tersangka terancam kurungan penjara 10 sampai 12 tahun penjara. Jelas AKP, Radian. Diberitakan sebelumnya, Anissa Fitri, seorang ibu satu anak penjual tape jadi korban pabrak lari. Semula diduga hanya ada satu penabrak yang terlibat. Namun ternyata belakangan terungkap ada dua pengendara sepeda motor ninja yang terlibat. Kedua pengendara itu berteman dan sempat melarikan diri meninggalkan korban begitu saja. Anissa Fitri tewas akibat kecelakaan tersebut. Karena dalam Pasal itu tidak menyebutkan barang siapa dengan tangga sengaja tapi karena lalainya terlibat. Terlibat. Jadi kalau terlibat artinya pihak-pihak yang mengalami kecelakaan tentunya terlibat. Dan juga memang dari fakta di lapangan dari saksi-saksi yang ada dan kesaksian yang terduga juga membenarkan atau menguatkan bahwa yang pelaku atau yang kabur itu memang sengaja meninggalkan korban. Jadi memang saya katakan memenuhi unsur kabur atau lari. Kalau hasil belakang perkara Pak ini kan dua-duanya seperti apa Pak Prada sendiri Pak? Untuk yang muter biru sama muter merah. Merah dan hijau. Ya kalau menurut informasi sementara yang kita himpun. Jadi crash pertama itu terjadi ninja merah. Crash pertama. Crash kedua itu ninja hijau. Ninja hijau. Jadi memang kedua-duanya terlibat dalam perkara kecelakaan yang kemarin terjadi. Dari Sabtu. Kalau lebih tanggal 16 ya. Jadi tetap ya. Dua-duanya terlibat gitu. Dan sampai hari ini masih diamankan Pak? Ya sampai hari ini kita masih perdalam. Ya perdalam dan juga kita panggil saksi-saksi yang bisa menguatkan memang benar terjadi kecelakaan dan memang benar dua orang itu terlibat kecelakaan. Proses penyidikan tetap berjalan? Tetap berjalan. Berarti status sudah penyidikan? Ya. Kita naik menjadi penyidikan.